teman-teman di video kali ini kita akan praktek jualan lewat aplikasi Mukaya video sebelumnya saya sudah update bagaimana cara share gambar ataupun produk yang ada di Mukaya ke sosial media nah sekarang bagaimana ketika ada sudah ada orang yang ngecat mau beli gimana cara jualnya silahkan simak begini hingga selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat kusma gimana kabarnya semoga berhasil sehat dan semangat oke langsung aja ya teman-teman misalkan nih sudah ada orang yang ngecat jadi kemarin kita nge-share foto-foto disini bisa di-share ya dibagikan ke sosial media ada nomor WA nya juga nanti kalau ada yang mau pesen caranya gimana ya teman-teman misalkan nih ada yang pesen jaket seperti ini kita tinggal klik aja perhatikan disini harganya ya 49.000 setelah dipotong ada harga coret disini 74.000 harganya kalian itu 49.000 setelah dipotong kupon jadi 39.000 oke kita klik pada jaket tersebut kemudian kita tinggal klik ke keranjang boleh atau klik langsung klik pesan dan saran saya biar nanti teman-teman tidak bingung langsung aja klik simpan ya disini kalau kalian habis nge-share foto kalian simpan biar nanti kalau ada yang pesan tinggal kalian cari di menu yang tersimpan oke langsung kita klik pesan nah selanjutnya tinggal pilih disini ukuran ya mv2l jadi cocok untuk m sampai l disini pilih warna putih maron ya benhur disini kita pilih kemudian jumlahnya berapa 1 2 3 kemudian disini kalian tambahkan alamat alamat orang yang beli jadi alamatnya orang yang beli kita klik tambah disini misalkan ya yang beli ini kan sudah ada satu tanggal kemarin sudah pernah disimpan misalkan ada pelanggan lain yang mau beli kita klik tambah disini oke nomor telepon misalkan 081645321456 misalkan ya kemudian provinsinya kita pilih misalkan Jawa Barat kemudian pilih kabupatennya tinggal klik aja disini Ciamis misalkan kecamatannya tinggal pilih Cikoning kode post ini udah otomatis biasanya teman-teman sudah terisi nah ini ya tinggal pilih aja kemudian detail alamatnya misalkan jalan pahlawan nomor 3 Cikoning misalkan Cikoning Ciamis Jawa Jawa Barat kemudian patokannya kalau ada patokan misalnya di samping sekolah SD misalkan ya selanjutnya kalian tinggal oh ya nama penerimanya jangan lupa misalkan yang pasang namanya Yanti Oktavia misalkan oke kalau sudah lengkap nama penerimanya nomor teleponnya provinsi dan sudah lengkap langsung klik konfirmasi alamat alamat sukses disimpan kita tunggu nah selanjutnya tinggal pilih alamatnya orang yang mau beli oke langsung kita klik gunakan nah disini sudah muncul ongkirnya silahkan pilih metode mau COD atau transfer kalau COD berarti nanti barang nyampe ke pemesan maka dia harus menyiapkan ya uangnya nah ini akan muncul harga totalnya disini kupon partisipasi survei ada Rp10.000 gratis ongkir reseller baru ada Rp9.000 jadi ini bisa dikatakan teman-teman wah gratis ongkir ini ya teman-teman tidak ada ongkirnya oke jadi teman-teman langsung klik pesan sekarang setelah memilih COD anda tidak bisa membatalkan lagi dan bila COD ditolak pembeli anda akan dikenakan biaya penolakan sebesar 1 kali ongkir yakin untuk penggunaan metode COD oke jadi ini ya perlu diperhatikan jadi kalau nanti barangnya itu ditolak kalian akan dikenakan biayanya ditanggung oke kalau misalkan kalian pilih transfer misalkan ini transfer berarti kalian harus bayar duluan oke klik pesan ya misalkan pesan kita tunggu nah selanjutnya tinggal nah ini ya seperti itu tinggal kalian transfer uangnya berarti pembeli harus transfer duluan ke kalian dan termasuk juga eh apa ya termasuk ongkirnya juga diperhatikan kita klik membayaran disini ini kalau pakai menu transfer jadi kalian itu bayar duluan oke terus misalkan kita lihat detail kita praktek yang COD ya tadi itu kan yang ini apa namanya transfer akan dibatalkan otomatis pada 10 Maret jam 7.09 mohon selesaikan pembayaran dalam 24 jam jadi kalau kalian tidak transfer dalam 24 jam maka pembelian ini secara otomatis akan dibatalkan oke jadi seperti itu selanjutnya kita akan praktek yang COD oke simpan kontak WhatsApp resmi mukaya untuk mendapatkan kupon oh ini kalau mau nyimpan ya disimpan aja ini kalau mau nyimpan kontak bisa disimpan nanti oke baik teman-teman itu aja mungkin ya nanti untuk cara COD nya kita buat aja video yang lain biar tidak terlalu panjang durasinya jadi untuk kali ini dengan metode transfer jadi nanti si pemesan itu harus transfer ke kalian plus ongkirnya plus harga jual ataupun laba yang kalian ambil oke sekian terima kasih see you on the next time and the last I see assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat selamat menikmati ketika selamat menikmati